Intro Ya, sekarang Saya berada di salah satu tempat penukaran tiket pertandingan versi Bandung versus Dewa Naikid. Dan untuk saat ini, saya berada di Yonzipur 9 yang merupakan salah satu tempat penukaran tiket bagi Boboto yang sudah memiliki e-ticket atau e-voucher. Nah, jadi nanti Boboto dan e-voucher yang sudah memiliki e-ticket atau e-voucher bisa langsung menukarkan e-ticket atau e-vouchernya ke sini ya, untuk mendapatkan gelang pananda. Dan untuk saat ini, kondisinya di tempat penukaran tiket di Yonzipur ini terpantau sepi dari biasanya ya. Ini terlihat hanya ada beberapa Boboto yang berusaha atau yang akan menukarkan tiket pertandingannya di sini ya. Dan yang ada di Yonzipur ini pun terdapat di sini ada dari timur, selatan, dan utara. Dan sama seperti tadi di tempat penukaran tiket Kodim 0618 ini sama-sama sepi. Dan yang ada di sini cuma ada beberapa Boboto yang menukarkan e-voucher atau e-ticketnya dengan gelang pananda. Untuk menonton perkandingan versi Bandung versus Dewa Naikid pada pukul 19.00. Nah, jadi bagi Boboto yang sudah mendapatkan e-voucher atau e-ticketnya bisa langsung datang ke Yonzipur ataupun di Kodim 0618 untuk menukarkannya dengan gelang pananda. Namun untuk saat ini kondisinya sejak pagi hari pukul 07.00 hingga saat ini pukul 15.00 lebih 11.00. Ini terpantau kondisi saat ini masih sepi dan untuk jumlah totalnya pun tidak seperti biasanya ya. Walaupun saat ini masih belum pasti berapa karena memang masih berjalan hingga saat ini jumlah penjualan tiketnya. Karena saat ini Boboto masih bisa membeli tiket perkandingan itu di aplikasi Persib. Nah, ini suasananya sepi ya. Sepi untuk saat ini. Dan diperkirikan menurut penuturan dari Panitia Pelaksana, kemungkinan puncaknya itu setelah azan maghrib ataupun sebelum azan maghrib atau setelah pulang kerja ya. Karena memang saat ini jadwal pertandingan Persib Bandung versus Dewa United ini diselenggarakan pada weekday bukan week-end. Jadi akan puncaknya itu setelah asar ke bawah ya. Dan seterusnya. Dan bagi Boboto yang sudah mendapatkan e-voucher atau e-ticketnya bisa langsung datang ke sini. Ini karena pembukaan atau penukaran tiket ini sendiri ini dimulai dari jam 7 pagi hingga setengah jam sebelum kick-off. Jadi masih ada waktu untuk Boboto yang ingin menukarkan tiket pertandingannya. Namun untuk saat ini kondisinya sepi ya setelah lagi. Ya itulah suasana atau kondisi di salah satu tempat penukaran tiket Persib Bandung di Jonjipur 9. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!